hai assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kawah putih sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk di like comment dan subscribe supaya channel aku semakin berkembang dan jangan lupa juga untuk share ke sosial media yang kalian punya pagi ini aku dan rombongan berangkat dari Jakarta itu jam 6 pagi dan sampai di lokasi sekitar jam 10 karena perjalanannya itu lancar enggak macet sama sekali padahal ini diikan loh teman-teman saat kita mulai memasuki daerah Ciwi Day jalanannya itu mulai berliku dan enggak terlalu luas cuman cukup untuk dua mobil kayak gini nih teman-teman jadi kalian harus lebih ekstra hati-hati ya dalam berkendara buat teman-teman yang udah mulai bosan di rumah kalian bisa nih ke tempat ini karena sekarang wisata ini tuh udah dibuka lagi loh yang sempat ditutup sejak 22 Maret 2020 karena wabah covid ini semua pasti tahu lah ya kita itu sedang di masa pandemi eh tapi sebentar kalian tetap harus perhatiin dengan protokol kesehatan ya supaya kita juga tetap sehat selalu wisata Kawakuti ini akan menerima wisatawan setiap hari mulai pukul 7 sampai jam 5 sore dan untuk menikmati objek wisata ini kamu cuma harus membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 untuk wisatawan domestik dan Rp75.000 untuk wisatawan asing juga untuk anak-anak usia lima tahun ke atas itu sudah dikenakan harga satu tiket ya tapi yang umurnya di bawah lima tahun itu masih free Oh ya buat teman-teman yang membawa rombongan dan menaiki kendaraan roda empat atau mobil wisata seperti bis kamu perlu membayar biaya ekstra sebesar Rp150.000 untuk per mobilnya dan harga tersebut di luar harga tiket masuk ya Nah ini kami udah memasuki area parkir lumayan luas ya luas banget malah ditambah karena emang sepi jadinya lahan parkirnya juga nggak begitu padat kosong suhu disini lumayan dingin sejuk tapi nggak dingin-dingin banget juga nah akhirnya kita sampai juga nih di kawah putih nah ini kita berada di area parkir dan dikelilingi oleh warung-warung yang menjual makanan juga oleh-oleh banyak juga lo yang keliling jualan oleh-olehnya dan ini adalah parkiran untuk kendaraan ontang-anting karena sebenarnya kita belum sampai kita harus naik lagi ke atas bisa naik mobil pribadi bisa juga naik ontang-anting tapi kayaknya untuk bis itu nggak bisa naik ke atas jadi kita naik ontang-anting tetap perhatikan protokol kesehatan ya wajib pakai masker dan sering-sering cuci tangan dan untuk tiket ontang-antingnya sendiri dipatok dengan harga Rp25.000 itu udah bisa pulang pergi kalian tinggal pilih aja mau yang mana nah disini banyak sih pos-pos untuk membeli tiket dari ontang-antingnya dan aku memasuki pos yang dekat dengan parkirannya masuk ke terowongan ini dulu supaya udah steril sih katanya budayakan antri dan tetap jaga jarak ya teman-teman nah itu nanti kontang-anting yang akan kita naiki jangan sampai terpisah oleh rombongan jadi ontang-anting ini tuh kayaknya dia terbuat dari mobil bak gitu sih terus dikasih bangku-bangku kalau aku lihat mobilnya tuh bener-bener kayak mobil bak sebenarnya dan jalanan menuju ke atas itu lumayan terjal dan berlikuh sesampainya di atas ini juga ada halte ontang-antingnya terus kita juga diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk area dari kawah putihnya itu dan ini adalah batu selamat datang yang ada aksaranya gitu aku kurang ngerti itu bahasa apa nah ini kita masih tunggu rombongan yang lain karena masih di ontang-anting dan belum sampai atas aku suka banget deh sama tulisan ini kayak kita tuh harus mencintai hutan dan seisinya tuh ini juga ada legenda dari kawah putihnya kalian bisa baca nah ini spot-spot fotonya nih spot-spot tempatnya yang bisa kalian lihat nanti di dalam itu seperti apa ada jembatan ada area kawahnya kalian bisa kesana mari kita masuk nah disini tuh banyak banget tukang-tukang foto yang menawarkan jasanya disini dan untuk biaya harga udah biaya harga untuk harga satu fotonya itu sekitar 10.000 itu pun hanya dikirim via share it atau bluetooth jadi bukan dicetak kalau misalnya dicetak harganya itu lain lagi guys nah ini lumayan rame ya pengunjungnya jam 10 aja udah rame banget kayak gini dan mereka tuh udah banyak yang selesai gitu naik ke atas sedangkan kita baru sampai ini 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 mungkin sekitar ada 500 meter lah ya panjangnya turun ke bawah sana disini aku lihat banyak beberapa orang yang nggak pakai masker tapi sebenernya ada covid nggak ada covid kalau ke daerah sini itu diwajibkan menggunakan masker kecuali emang kalian lagi mau foto sebentar lah bisa buka masker itu sebentar tapi jangan lama-lama karena disana itu bau belerang guys terus disini juga ada penyewaan kostum kostum-kostum ala-ala Jepang gitu tuh kayak gini nah kalau kalian mau prewet disini kalian itu dikenakan cas sebesar 500 ribu itu cas tempatnya doang guys oke aku akan menceritakan sedikit mengenai asal-muasal kawah putih ini jadi awalnya kawah ini tuh dihasilkan dari lotusan gunung patuha dan dinamakan kawah putih karena warna tanahnya itu yang berwarna putih jadi kayak pasir di pantai gitu guys nah warna pada tanah di kawasan ini tuh disebabkan oleh beberapa unsur yang bercampur dengan larutan belerang jadinya tuh warnanya putih tapi kalau kalian lihat nih ya warna dari kawahnya sendiri itu nggak berwarna putih bening tapi punya warna kayak kehijauan gitu guys dan menurut orang-orang sekitar warna airnya tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan kadar belerang suhu dan cuaca pada saat itu dan biasanya juga airnya tuh lebih tinggi dari ini katanya sih bisa lebih tinggi dan kita tuh biasanya bisa diatasnya doang kalau misalnya kadar airnya tinggi dan disini aku akuin panasnya luar biasa terik banget beda sama tadi kita diatas sejuk dingin kalau di bawah itu panas dan ini aku nggak tahu kenapa ini ditutupin kayak gini entah runtuh entah bau atau gimana ya ini aku nggak sempat ke jembatan karena nggak kuat panasnya itu luar biasa jadi aku lihatnya dari ujung sini aja dan antrinya juga panjang banget sih emang oh iya kalau kalian mau foto di jembatan itu kalian nanti bayar lagi guys 10.000 terima kasih atas kunjungan anda di wadah wisata noong putih selamat menikmati perjalanan perjalanan ngomong dong ini video oh gitu oh gitu kita lagi dimana nih selain danaun berwarna putih di sekitar kawah juga terdapat hutan mati yaitu hutan yang dipenuhi pepohonan yang sudah mati dan tidak tumbuh lagi nah pohon-pohon ini ada dan nggak membusuk dan terkesan angker makanya warga sekitar itu dulu beranggapan bahwa tempat ini adalah tempat yang angker tapi saat ini tempat ini menjadi salah satu spot foto yang paling diminati oleh wisatawan dan dibalik foto yang indah terdapat fotografer yang bersusah payah guys dan ini hasilnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikutin videonya sampai habis jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya selanjutnya bye